selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah para hadirin, bapak ibu yang dirahmati Allah kita bisa duduk dalam majlis doa pada malam hari ini yang merupakan bagian dari ta'ziah kita dan langsung saja barangkali ya tanpa memperpanjang waktu insyaallah nanti rentetan acaranya adalah kita yasin dan tahlil dan doa yang dikhususkan memang mukhossos ya untuk Almarhumah Vivi Amelia jurnalis binti jurnalisuddin maka untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Al-Mukarram untuk bisa memimpin langsung nanti pembaca apa namanya tawasul dan yasin kemudian dilanjutkan dengan tahlil nanti demikian Fadul Masukuran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Summa Alhamdulillah Summa Alhamdulillah Nahmaduhu Usta'inuhu wa nastawfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sadi amalina mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falam tajidallahu waliyam mursidah ashadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasulun nabi abadah Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajmain amabad yang sama-sama kita hormati Bapak kita pertama ketua Yayasan Yarsi Profesor Jurnalis Udin dan beserta ibu beserta keluarga yang sohibul musibah ya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak Ibu atas kehadirannya kami mohon keikhlasannya yang pertama-tama kita akan membaca surah Yasin yang mana surah Yasin ini akan kita sampaikan kepada almarhumah Ibu Fifi Amelia jurnalis binti jurnalis Udin kami yang tidak membawa Al-Quran atau yang sudah hafal ya gak apa-apa tanpa Al-Quran atau bisa dibantu dengan dengan handphone itu yang mau megang Al-Quran silahkan ada Al-Quran di meja sana silahkan demi khususnya demi tartilnya bacaan Yasin kita yang dengan tartilnya itu insyaallah pahalanya akan lebih besar yang akan diterima oleh almarhumah Ibu Fifi Amelia jurnalis untuk itu mari lah kita mulai dengan istighfar bersama-sama Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Al-Nadhi la ilaha illa huwa al-hayul kayyum wa atubu ilayhim litawfiqu Allah wa liba yadihi wa li ridha ilahi da'ala al-Fatiha A'udhu billahi bin as-shayyantan r-rajim Bismillah r-Rahman r-Rahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahman r-Rahim Malik yawm d-din Iyaka Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihlina sirata mustaqim Sirata الذina amam ta'alayhim ghairi al-ra'im wa l-adha 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 wa l-adha sallallahu alaihi wa sallam wa ala lihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa alihi baytihi wa alihi wa lihi ibn al-anbiya wa mursalin wa sahbatihi wa tabi wa walamah il-amini wa al-muhlisi wa musonni wa susson ilaibu fifi amelia jurnalis binti jurnalis din al-fatihah a'udhu binlahi minashshaytanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaum dhin iyagana abud wa iyagana sta'in ihdina shirat al-mustakim shirat al-ladhina anamta alayhim ghair il-mahbub alayhim wa nadhalin amin bismillahirrahmanirrahim yasin wal-qur'an al-hakim innakana minal mur-saleen al-shirat mustakim benzeel al-aziz ir-rahim l-tunzir l-tunzir kawman ma unzir abauhum fa hum ghafiloon l-qad haqq al-qawlu ala aksarihim fa hum la yu'minoon inna jarlna fi anakihim ahlalam fa hiya ilal awqan fa hum mukmakhoon wajjalna min bain aydihim sada wa min khalbihim sada fa ahsayna hum fa hum la yubashiroon wa sawawun alayhim anzurtahum amlam tunzir hum la yu'minoon inna ma tunzir man taba zikra wa khashir rahman bilghayb wa bashiru bimagfiratih wajarin kareem inna nahl nuhiy al-mawta wa naktub ma kardamu wa sara hum wa kulla shay'in ahsayna hu fi imam mubin wa nubanahum masalan ashab al-qariah ihjaa ahal mursaloon ila rusalna ilayhi musnayni fa kawwabuhum ma fa azazna bisal zin fa qaloo inna ilaykum mursaloon qaloo ma antum illa bashar misluna wa ma anzal rrahman min min shay'in in antum illa takdibun qaloo rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursaloon wa ma wa ma wa ma wa ma alayna kawmum musribun wajah min aqasal madinati rajulun yasakala ya kawmittami ul-mursaleen itamiul yas'alukum ajarawahum madun waman yana abdullabhi fatoroni wa ilaihi turjaon aantahidu min duunihi alihatan yuridhanirrahmanu bidurrilla tuhni anni syafaatuhu shay'a wala yungkidu inni izzadla fi dholanin mubin inni amantubi rabbikum fasma'oon kila dhunil jannah kawla ya layta qawmi ya'lamun bima ghafar li rabbi waj'alani minal mukramin wama anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundi minas sama wama kunnamu zidin inkanat illa sayhatan wahidatan faidahum khabidun ya hasratan ala ala al-ibad ma ya'tihim min rasul in illa kanu bihi yastahzirun alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni anahum ilaihim na yarjirun wa in kullu lma jami'u yadayna muhdarun wa ayatul lahumul ardu lumaytatu ahiyayna ha wa akhrajna minha habban fa minhu yakulun wa jha'alna fiha jannat in nakhidin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal huyoon liyakuloo min samarihi wa ma'amilatuhu ayidihim afana yashkurun subahana aladhi khalaqal azwajakullaha mima tumbitul ardu wa min ankusihim wa mima la ya'lamun wa ayatul lay alaylun aslahu min hun nahara faidahum mudlimun wa shamsu tajri limustakurillaha alayika takudimul azizil alayhim wa alqamar qaddarnaahu manazila hatta a'adha kal'urujun alqadhim la shamsu yambahi laha an tudarika alqamar wala layilu sabiqu nahar wa kullu fi fadakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna zurriyetahum fiil fulkil mashuhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sha'an ugriquhum fala sariqhahum walahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa iza qida lahum uttaku ma bayna aidiqum wa ma khalfakum la'an lakum turhamun wa ma tahtihim min ayatim min ayat rambihim illa kanu anha muridin wa iza qida lahum anfihum min ma'arazaqahum qada al-lazina kafarun illazina amanu anut'imu man lo yashau allahu at'amah in antum illa fi dhalal mubiin wa yakulun matahadha alwa'adu in kuntum sadikin ma yanduruna illa saihatan wa ahidatan da'uduhum wa hum ya khissimun fala yastati'u na tausiyata wala ila ahlihim yarajim yarji'un wa nufiqafis suri faidahum min al-ajnazina robbihim yangsi'un ya wa'ilana min ba'atana min marqadina azama wa'adurrahman wa sadaqul mursalun in kanat illa sayhatan wa ahidatan faidahum jami'u ladayna muhdurun faalyaum la duzlamu nafsun shayhaun wa la tujazawna illa ma kuntum ta'amalun inna ashab al-jannati liwa ma fi shughlin faakihun hum wa aswajuhum fi dhalanin ana anal arāikim utakihun Lهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون Salamun قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تحمد الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعطني هذا شراط مستقيم وَلَا قَدْ أَضَرْيَ مِنْ مُبْلِهِ الْمَذِيرًا أَفَلَكُمْ تَعْقِبُونَ هَلِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ إِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْبُرُونَ اليوم نحتم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استضاعوا مديا ولا يرجعون وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَبْكِنُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَهِنَهُ إِنْهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَادِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُنُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَانْتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُهْدَرُونَ فَلَا يَهْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ وَبَالَنَا أَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْكِدُونَ أَخْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِكَادِيرٍ لَا أَنْ يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ بَنَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَكُولَ لَهُ كُلْفَ يَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَوُونَ شَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَلْفَادِحَةً أَوْلَّهِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَكِيمُ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ وَإِلِ الْمَوْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلِّينَ أَمِنْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً أَحَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً أَحَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِكٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتَةِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَيَ النَّاسِ بِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْغَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي سُجُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غَيْبَ فِيهِ هُدَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّنَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُهُمْ إِلَىٰ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَةُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّونَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمَ مَا مَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ وَزِعَكُمْ سِنُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُونُهُ إِذُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنُ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أو تُبْدُوا يُحَاسِمَ كُلِّهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا دُآخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَعْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنتَ مَوْلَانَا فَاغْسُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّهِمِينَ إِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّهِمِينَ إِرْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّهِمِينَ أَسْتَغْفِرْ لَهَا الْعَذِيمِ أَسْتَغْفِرْ لَهَا الْعَذِيمِ أَسْتَغْفِرْ لَهَا الْعَذِيمِ أَفْضَلُ الذِّكْرِ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ حَيُّ مَوْجُودَ لَا إِلَّهَا إِلَّا اللَّهِ حَيٌّ بَاقَ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ محمد رسول Messiah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nub'atu insyaAllahu ta'ala minal aminin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Uh baba RAM LCD Subahaanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhaanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم وَلَا الظَّلِينَ أَمِن استغفرُوا حَلَدِيمُ استغفرُوا حَلَدِيمُ استغفرُوا حَلَدِيمُ اللهم صل على سيدنا Muhammad وَلَا لِسَيْدِنا مُحَمَّدْ وَسَلِّمُ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أنْكُلِّ صُحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ اجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana laka alhamdu kama yan bagi lijalali wajikal karimi wa azimi sultanik Allahumma inna ya Allah Allahumma inna ya Allah ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan firiz wa taubatan qabla al-mawt wa rahmatan inda al-mawt maghfratan ba'da al-mawt Allahumma hawwin alayna ya Allah fi saqaratil mawt wa an-ajata minal nar walafu' inda al-hisa Allahumma j'al thawab maa qura'naahu wa barakatama talawnaahu wa sallainahu ala nabiika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ma halalnahu bila ilaha illallah wa masabah nahu bi subhanallah hadiyatan baliwa wa rahmatan minkanazilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiil akram sallallahu alaihi wa sallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal nabiin wal mursalin wa ila malaikatillah ilmuqorrabin wa nukhasisuhu khususan ilah fifi amelia jurnalis binti jurnalisuddin Allahumma ya Allahumma rhamha bilquranil azim rahmatan wasi'ah waghfirlaha maghfiratan jami'ah ya malikat dunya wal akhirah ya rabbal alamin Allahumma anzil fiqabri waghfirlaha rha'r-rahmah waghfiratan ya awan nur wal bahja warroha warraihan wasuruhimin yaumina hadha ila yaumil ba'ath wa nusyur innaka malikun rabbur ghafur Allahumma jadil quranil a'zimah fiqabriha mu'nisan wafeel qiyamati shafi'an wafeel hashridiaan wadiyaan wadilan wadil wadalilan birahmatika ya arhamarrahimin Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftahlana abuab al-khayrat waftah lana abuab al-faraj waftah lana abuab al-maghfirah warrahma innaka ala kulli shayin qadir subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah al-fatiha al-waz bin laimna shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanirrahim adikya umidin ya kena abudu ayya kena sainu dina syaratal mustangkim syaratal ladhin annamta alaihim gairil mawbubi alaihim labdha alin amin wa ufu anna ya karim wa ufu anna ya al-rahim Allahumma innasa'luka bihakil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bi syiril Fatiha wa bimu'jijatil Fatiha Allahumma ufirlaha ibu fifi amelia jurnalis binti jurnalistin warhamha wa afiha wa afwanha Allahumma ja'alqabraha raudatan min riadul jannah Allahumma ja'alqabraha raudatan min riadul jannah Allahumma ja'alqabraha raudatan min riadul jannah da'wana fiha subhanakallahumma watahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah sama-sama kita membaca surah yasin kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa tahlil semoga apa yang kita bacakan semuanya dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin baik Bapak Ibu hadirin sekalian berikutnya kita lanjutkan dengan tausiah dan kajian singkat dari Ustadz Firman Arifandi namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili keluarga atas kehadiran dan kesempatan yang Bapak Ibu sempatkan untuk hadir di kediaman rumah Bapak Prof Jurnalis dan Ibu Ida dan Alhamdulillah juga sudah hadir secara virtual Ibu kurang lebih 86 peserta yang disini para dekan, tenaga pendidik, perwakilan dari Bank Mandiri kemudian dari kolega-kolega yang lain dari Optima dan Rumah Sakit juga ikut hadir secara virtual mengikuti dan ikut serta mendoakan Almarhumah Ibu Fifi semoga amal ibadah beliau dan doa-doa kita semuanya dapat diterima Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya dipersilahkan kepada Ustadz Firman untuk memberikan sedikit ilmu kepada kami semuanya agar menjadi bekal kami dalam menjalani hidup ini kepada Ustadz Firman dipersilahkan monggo dipersilahkan sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan yang saya hormati Prof Jurnalisuddin beserta Ibu yang saya hormati para hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladhi hadana subulassalam wa afhamana bi syari'atin nabi'il kiram Ashadu an la ilaha illallah kuashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih Alhamdulillah para hadirin, para jamaah kita bisa kembali duduk dalam majlis yang insyaAllah ini penuh rahmah insyaAllah ini penuh rahmah dan barokah insyaAllah masih siap mendengarkan ceramah ini tadi kita suara lumayan ya terkuras ya tapi ini berpahala Bapak Ibu karena setiap dari satu hurufnya itu memberikan 10 kebaikan nah saya doakan yang hadir dalam majlis pada malam hari ini yang hadir duduk pada majlis pada malam hari ini baik yang datang di tempat ataupun yang di zoom sana insyaAllah Allah mudahkan urusannya Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah berikan jalan keluar atas segala permasalahannya amin belum bisa berangkat umroh berangkat umroh, berangkat umroh, berangkat haji amin amin ya rabbal alamin ya alhan alhan wasahlan ini banyak lagi yang datang masyaAllah entar masih ada rombongan yang macet juga itu sebenarnya ya ya monggo mungkin bisa dimajukan lagi mohon izin nah ini maju lagi Bapak-Bapak masih bisa ya ayo gabung dulu nah ini dempet-dempetan dulu gak apa-apa gak masalah insyaAllah kan pake anu ya yang penting yang penting droplet gak nyampur lah gitu ya kan ya nih mohon izin prof saya sempet positif juga kemarin iya para hadirin para jemaah yang dirahmati Allah saya di malam hari ini mohon izin prof saya datang menggunakan apa ini sorban karena biasanya kalau orang takziah itu datangnya pake baju koko semuanya biar beda mana yang ustad mana yang bukan gitu dan saya sengaja beda pada malam hari ini karena sebenarnya yang ditugaskan untuk baca tahlil itu adalah Pak Tutu nah alhamdulillah Pak Tutu gak datang biasanya kalau datang gak bisa bedakan mana saya mana Pak Tutu sampai-sampai jangan jangan ini apa namanya jangankan dosen begitu ya mahasiswa saja kadang tertukar antara Pak Tutu Pak Andri dan Pak Firman mau bimbingan skripsi pada waktu itu hari Jumat prof hari Jumat datang kemudian saya biasanya kalau hari Jumat itu saya gak buka bimbingan skripsi nah tapi ini datang tiba-tiba dan dia bilang Pak ayo bimbingan loh memangnya kita janjian iya kita janjian dia bilang mana buktinya gak ada di WA terus dia nunjukin WA ternyata dia WA-nan sama Pak Andri jadi Alhamdulillah hari ini Pak Andri gak datang Pak Tutu gak datang jadi saya beda sendiri sudah bisa ketahuan yang ini Pak Firman ini Pak Firman Alhamdulillah para hadirin para jemaah yang dirahmati Allah ini adalah masa yang sebenarnya waktu momentum yang sebenarnya kita namakan dengan ta'ziyah begitu ya ta'ziyah itu sebenarnya jangan pernah diidentikan dengan kesedihan kenapa jangan diidentikan dengan kesedihan karena ternyata ketika seorang melakukan ta'ziyah ahlul bait mengundang orang untuk bertakziyah kita datang dengan hati ikhlas untuk bertakziyah maka ada jaminan-jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan kepada kita kabar-kabar gembira yang dijanjikan kepada kita salah satunya saya mau coba untuk menyebutkan salah satu riwayat dari Sayyidina Mu'awiyah jadi Rasulullah SAW itu pernah suatu hari keluar dari rumahnya lantas menemui sejumlah sahabat yang sedang duduk bermajlis ngapain ini ditanya sama Rasulullah ma yujelisukum kata Rasulullah eh majlis apa ini kata kanjeng Nabi nah salah satu orang diantara mereka berdiri ya Rasulullah jelasna nadhkurullah wa nuthni alaihi wa nahmadu ala mahadaina ya Rasulullah kami duduk dalam majlis ini duduk kami melingkar bertumpuk kami disini dalam rangka berzikir kepada Allah wa nuthni alaihi dan kami membanggakan Allah wa nahmadu ala mahadaina dan kami bersyukur atas hidayah yang telah diturunkan kepada kami apa kata Rasulullah Rasulullah lantas menjawab innahu atani Jibril tadi Jibril datang ke rumah saya kata Rasulullah ngapain biasanya Jibril kalau datang ke rumah Rasulullah ngapain ngasih wahyu kali ini tidak ngasih wahyu khobar saja apa kata Rasulullah Allah mengabarkan kepadaku Jibril mengabarkan kepadaku bahwasannya Allah membanggakan nama kalian yang duduk dalam majlis ini di hadapan para malaika ngerti maksudnya apa kalau kita buka dalam kitab Fathul Bari ya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani itu beliau mengatakan Fathilah atau maksud daripada hadis ini adalah Fathilah atau keutamaan orang yang bermajlis yang berzikir mendoakan orang-orang dan bersyukur kepada Allah dan beristighfar apa Fathilahnya Fathilahnya Bapak Ibu sekalian Masya Allah luar biasa apa itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Masya Allah nah ini kalau diantaranya kata Imam Ibn Hajar kalau sudah terbiasa orang dalam majlis tikir majlis ilmu ilmunya ilmu apapun tidak ilmu agama sain pun demikian kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan niat ikhlas maka itu menjadi majlis yang diriduai oleh Allah dan orang-orang yang suka duduk dalam majlis itu diantara kemuliaannya adalah dibanggakan kelak di harapan malaikat jadi nama-namanya sudah dihapalin yang disini di hadapan malaikat ketika nanti ngantri di padang mahsyar ada namanya iman mana iman ada iman disini oh pak iman kita tidak kenal di facebook tidak ada followernya di instagram dikit penting tidak penting yang penting itu terkenal di hadapan para malaikat ketika kamu diinterogasi ini kan iman yang biasa duduk di majlis hari selasa ini yang biasa datang ta'ziah itu mendoakan ahlil kubur ini yang biasa datang ngajarin orang ini jadi termasuk jendengan semua para dosen kalau ngajar itu niatkan lillahi ta'ala jadi majlis majlis yang diridui oleh Allah maka dibanggakan oleh Allah dihadapan para malaikat ini satu daripada keutamaan masuk fadilah diantaranya fadilah daripada ta'ziah ma'asyur al-muslimin para hafidin jamaah yang dirahmati Allah saya pada kesempatan malam ini dijadwalkan untuk ngisi ta'ziah aslinya saya enggan untuk mengisi ta'ziah kenapa ta'ziah itu kan artinya pemberian wasiat terbayang gak kira-kira terbayang gak kira-kira yang berhak ngasih wasiat itu kan mestinya yang sepuh sepuh nah saya ini yang paling muda kira-kira disini saya ini usia 35 saya ini tahun depan 36 beberapa bulan lagi 36 nah apakah pantas jadi saya saya gak mohon isi prop saya gak ngasih ta'ziah cuman saya ingin membacakan sebuah kitab namanya kitab dalilul falihin kitab dalilul falihin ini kitab dalilul falihin ini maknanya dalil untuk orang-orang yang beruntung apa beruntung falihin orang yang beruntung dalilul falihin dalil untuk orang-orang yang beruntung ini adalah penjelasan dari kitab priyadus sholihin imam an-nawawi yang dikarang oleh imam an-nawawi kita skip kita pause dulu ya denger adan ya oh gak dengeran oh katanya gak dengeran ya baik mungkin kita lanjut saja dalam kitab priyadus sholihin ini dalam kitab priyadus sholihin ini bapak ibu sekalian ada satu kabar gembira ya ada satu kabar gembira buat kita siapa kita ini enggak saya gak mau minta iyal-ialan enggak siapa yang dimaksud dalam kita dalam buku ini dalam kitab ini yakni kita yang datang berta'ziah mendoakan mayid mendoakan ahlil kubur termasuk keluarga yang menggelar ta'ziah yang mengundang orang-orang untuk ikut mendoakan ada kabar gembira apa kabar gembiranya nah itulah kenapa tadi di awal saya katakan yuk jangan bersedih kenapa saya denger ya kisah ya ulama-ulama yaman itu kalau melihat mendengar ada seorang mu'min yang meninggal mereka itu akan berkata apa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un walhamdulillah walhamdulillah dan alhamdulillah kenapa pertama si mu'min ini akan mendapatkan bantuan doa dari orang banyak yang mengikhlaskannya satu itu menjadi penyelamat buat dia kelak itu menjadi penyelamat penyelamat yang kedua orang-orang yang mendoakannya turut mendapatkan syafaat kelak ini ada dalam riwayat Abu Daud kalau ada 40 orang ikut menyolatkan maka 40 itu akan menjadi syafaat untuk si mayit termasuk yang mendoakan juga mendapat imbalannya dalam riwayat Abu Daud itu ada maka dalam kitab dalilul falihin ini ada satu bab bab yang namanya mayan fa'ubihi almayitu apa-apa yang bermanfaat bagi mayit dan juga bermanfaat bagi yang mendoakan si mayit kita ini sangat beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad kenapa ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad itu banyak door price-nya banyak apa bonus-bonusnya gitu ya banyak bonus-bonusnya bahkan ada satu bab tersendiri dalam kitab Riyadu Solihin ini yakni bab yang bermanfaat babnya itu bernama apa-apa yang bermanfaat untuk jenazah untuk apa namanya mayit untuk orang yang sudah meninggal dan itu biasanya kalau dalam kitab Riyadu Solihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bapak ibu sekalian itu akan mengawali dengan ayat di dalil falihin tidak ditulis ayatnya tapi dalam kitabnya itu ditulis dalam diawali dengan surat taubah ayat 103 ayatnya itu berbicara menyuruh para nabi para nabi itu untuk mendoakan orang-orang karena doa mereka doanya orang-orang soleh untuk orang-orang yang beriman itu termasuk yang sudah meninggal sakanun lahum apa sakanun lahum kita pernah dengar nama sakinah sakinah itu apa tenang tentram damai jadi ketika seorang mu'min mendoakan orang mu'min yang lainnya ada apa sakanun lahum bisa menjadi penyebab dari tenangnya dia termasuk ini dipukul rata ini amun maksusun ini khos yang diumumkan ayat ini kalau kita buka tafsirnya itu berbicara tentang orang-orang yang berzakat disuruh doakan sama nabi ini makna khususnya makna umumnya orang-orang yang beriman karena diantara bukti keimanan itu kan berzakat maka orang-orang yang beriman pun itu diperintahkan untuk didoakan doakan apa kebaikan baik mereka itu mu'minin yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal kenapa sakanun lahum menjadi kesakinahan buat mereka kalau mereka masih di dunia akan tenang hidupnya akan tentram kalau mereka sudah berada di barzah maka di alam kubur mereka itu tenang menjadi penyejuk buat mereka ini kabar gembira buat kita kemudian disini dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud dikatakan ketika Rasulullah s.a.w. ketika Rasulullah itu sudah selesai menguburkan orang-orang yang beriman maka Rasulullah itu meminta kepada para sahabat mintalah ampunan doakan ampunan untuk kerabat-kerabat kalian saudara-saudara kalian yang sama-sama beriman kepada Allah ini dan mintalah kepada Allah ketetapan untuk dia karena kenapa nanti dia akan ditanya oleh para malaikat dan yang menjadi bantuan si apa namanya almarhumah ini adalah apa tidak ada kecuali amal soleh kecuali ilmu yang bermanfaat kecuali didoakan oleh orang-orang soleh kalau punya anak maka anaknya yang soleh itu yang menjadi manfaat untuk dia maka ketika kita berkumpul disini ada orang-orang soleh disini ada orang-orang mukhlis yang ikhlas datang kesini hujan besar ikhlas datang kemari jauh ada yang dari Depok ada yang dari Bogor ada yang dari Bekasi ada Bekasi banyak ya banyak ya dari Bandung dari Bandung juga ada masya Allah menyempatkan diri ada di zoom juga itu menjadi penolong untuk almarhumah bapak ibu sekalian dan doa-doa kita yang kita lontarkan itu juga akan menjadi apa kembali kepada kita dalam surah Muhammad ayat 19 perintahnya umum mintalah ampunan mintalah ampunan mintalah ampunan kepada Allah untuk siapa lil muslimina walil mu'minat pertama untuk dosa kita sendiri baru kemudian lil mu'minina wal mu'minat disuruhnya kepada orang mendoakan orang-orang yang seiman yang sama-sama beriman kepada Allah subhanahu ini untungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kenapa enggak boleh selamat sendirian itu enggak boleh Pak selamat ada mas selamat eh mas selamat selamat sendirian itu enggak boleh ya harus selamat sana sama sama harus selamat bersama sama begitu maka dalam kita priyadus sholihin itu juga ini unik sekali kita priyadus sholihin ini bapak ibu ini unik sekali banyak hadis-hadis yang kalau kita gali itu luar biasa ketika berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar kata Imam Nawawi apa ente kalau mau selamat urusan akhirat jangan cuma ngurusin keluarga dirimu dan keluargamu urusin juga tetanggamu urusin juga urusan kebaikan dan maslahat daripada orang-orang di sekitarmu karena kenapa kalau mau selamat itu jangan sendiri kata kata Imam Nawawi ada sebuah hadis lanjutan yang ini juga menjadi kabar gembira untuk kita apa bunyi hadisnya dalam riwayat muslim dikatakan ini untungnya menjadi umatnya Nabi Muhammad lagi-lagi saya katakan kenapa ada sebuah hadis dalam riwayat muslim Rasulullah bersabda tidaklah bagi setiap laki-laki kalau ada orang gak laki-laki gak perempuan intinya mendoakan untuk saudaranya bidakwatin dengan sebuah doa yang gak ketahuan yang gak ketahuan bahkan mungkin gak diminta tapi didoakan oleh dia kecuali Allah mengutuskan kepadanya sesusok malah malaikat Allah akan mengutus kepadanya malaikat dan setiap dia berdoa untuk saudaranya sepanjang dia berdoa untuk saudaranya maka malaikat yang menjadi utusannya Allah yang diwakilkan oleh Allah ini selalu berkata apa amin dan bagimu serupa dan serupa juga bagimu jadi kalau kita mendoakan istighfar Rasulullah ini berkali-kali berkali-kali menyuruh kepada kita menekankan kepada kita kalau ini Islam kalau ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta ampunan mintakan ampunan mintakan ampunan istagfir berapa hadis tadi dibacakan termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran mintalah ampunan untuk saudaramu bahkan Imam As-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan satu statement disini dikatakan waqaulah syafi'i rahimahullah ta'ala yustahabbu ayyukra'in dahu syai'un minal quran hadiyatan li'akhihi al-mutawafah maka kata Imam As-Syafi'i hendaknya ketika ada orang dari saudara seiman kita yang meninggal bukan cuman istighfar tapi apa bacakan kepadanya potongan ayat Al-Quran bahkan lebih mustahab lagi kalau dihatamkan masya'allah dihatamkan karena kenapa bermanfaat pahala ini untuk dia bermanfaat pahala ini untuk untuk Al-Mukarramah untuk Al-Marhumah bermanfaat pahalanya istighfar kita tasbih kita la ilaha illallah kita bermanfaat yasin kita tahlil kita doa kita tadi itu bermanfaat untuk Al-Marhumah dan ini juga akan bermanfaat untuk kita nantinya karena kenapa ada sebuah hadis yang menjadi kias yang disepakati oleh para ulama ada seorang sahabat datang ke Rasulullah Ya Rasulullah matat ummi Ya Rasulullah ibuku meninggal kalau aku bersedekah untuk atas namanya apakah ini bermanfaat untuk dia kata Rasulullah bermanfaat maka para ulama mengatakan ya para ulama mengkiaskan bahwasannya bukan cuman yang namanya sedekah yang orang-orang dapat pala sedekah itu bukan karena hanya mengeluarkan harta saja dalam setiap tasbih itu ada sodako dalam tahlil itu ada sodako maka tidak salah kiranya ketika kita hadir dalam majlis ini kemudian kita bersama-sama membaca fatihah membaca tahlil membaca tasbih membaca kalimah-kalimah membaca Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk al-marhumah ini bermanfaat besar untuk beliau dan saya yakin insyaallah yang hadir disini adalah orang-orang yang ikhlas orang-orang yang benar-benar ridho orang-orang yang benar-benar menginginkan pahala untuk kita dan untuk al-almarhumah ma'asyurul muslimin jamaah rahimahkumullah saya dari awal berbicara tentang memohonkan ampunan beristighfar karena kenapa istighfar ini manfaatnya dua pertama untuk orang yang dimintakan ampunan dan untuk kita ada salah satu fadilah daripada istighfar diantara fadilah istighfar ini adalah apa terkabulnya munajat munajat kita ini sudah tidak disangsikan lagi para ulama mau madhab manapun mengatakan bermanfaat munajat itu kalau dibantu dengan istighfar yang banyak akan terkabul maka perbanyaklah istighfar ya dengan tentunya dengan upaya dan usaha perbanyaklah istighfar sebagai sebuah amalan sebagai sebuah wasilah maka akan terkabul ada sebuah kisah sebagai penutup ini ya penutup kisah sebelum tidur ada sebuah kisah ini tentang masalah istighfar tentang ini ada dalam kitab Syiaru Alamin Nubala diceritakan bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal itu dalam suatu masa tertentu gitu ya tiba-tiba beliau ini kok pengen hatinya itu ada keinginan berat untuk datang ke daerah Basrah pengen banget datang ke daerah Basrah padahal gak ada janjian gak ada hajat apapun tahu-tahu dalam hatinya ah sudah lah berangkat ke Basrah ayo berangkat ke Basrah apa ini pertanda apa ini kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala akhirnya beliau menyiapkan berkal seadanya dan melanjutkan safarnya memulai safarnya berangkat ke Basrah sampailah di Basrah kemudian beliau ini sholat di masjid ingatkan ya sholat di masjid setelah sholat di masjid apa yang terjadi beliau ini pengen selonjuran dikit lah katanya ah layah-layah dikit lah sebentar perjalanan jauh nih katanya dari kampung menuju Basrah aduh katanya begini beliau mau disin nih begini agak sedikit begini kemudian nyender ya namanya musafir ya kan ya nah di masjid itu di dalam masjid tahu-tahu ini Imam Ahmad bin Hambal kan ulama besar beliau ini tahu-tahu ditendang ditendang sama sama apa namanya itu sama pengurus masjidnya ya kalau sekarang DKM lah DKMnya itu kira-kira Ustaz Zuhri lah kira-kira gitu ya kan nah itu ditendang blok gitu ya kan ditendang itu loh apa ini saya cuma mau bersantai disini mau istirahat katanya enggak enggak boleh kamu enggak saya perbolehkan istirahat disini pergi ruh entah pakai bahasa ruh bukan bahasa idhab kalau idhab itu pergi kalau ruh itu pergi sak ruh-ruhnya gitu saya enggak mau ngeliatin kamu ruhnya juga enggak boleh ada disini ruh entah berroh berroh kasar sekali itu akhirnya beliau duduk di pelataran masjid santai-santai layeh-layeh datang lagi pengurus masjid tendang dipukul pak apa ini saya cuma pengen duduk disini beristirahat dan saya enggak tahu saya cuma musafir dari jauh saya enggak peduli kamu pergi katanya kata pengurus masjidnya ini tahu-tahu ternyata di depan masjid ini pak ada seorang pedagang roti pedagang roti ini tahu-tahu manggil eh musafir disini engkau katanya duduk disampingku saja duduk disampingku kau boleh istirahat di warungku duduklah Imam Ahmad bin Hambal di warungnya pedagang roti ini ketika dilihat oleh Imam Ahmad bin Hambal ternyata pedagang roti ini punya satu amalan apa amalannya istighfar lagi-lagi ngadonin roti istighfar memanaskan minyak istighfar menghidupin apa apinya istighfar menggoreng adonan itu menggoreng adonan roti istighfar lagi lalu nanya Imam Ahmad bin Hambal wahai engkau pedagang roti saya boleh nanya sesuatu oh boleh boleh katanya kalau sekarang enggak gitu jawabnya itu paling kamu nanya si ini apa namanya dia bertanya Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada si pedagang roti ini hei apa yang kamu dapatkan dari istighfarmu ini berapa kali engkau beristighfar dalam sehari apa kata pedagang roti tadi wallahi wahai musafir dia enggak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad bin bin Hambal wallahi wahai musafir tidak lepas sedikit pun dari mulutku mulutku ini kecuali koulul istighfar kecuali kata-kata istighfar dan tidak lepas dia dari mulutku kecuali aku berkata sesuatu yang penting seperti menjawab pertanyaanmu ini lalu ditanya lagi sama Imam Ahmad bin Hambal apa yang sudah kau dapatkan dari istighfarmu ini nah kira-kira apa Pak Bu dijawablah oleh oleh pedagang roti ini yang aku dapat dari istighfarku ini adalah tidak ada satu pun dari munajatku yang terluput aku minta dunia dapat aku dunia mencukupi apa yang yang diberikan oleh Allah kepada aku aku minta anak yang soleh sekarang semuanya sudah menjadi alim tapi hanya ada satu wahai Ahmad bin Hambal wahai musafir hanya ada satu doaku yang belum dikabulkan oleh Allah dari fadilah istighfar ini lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal apa doamu yang belum terkabul itu wahai tukang roti lalu dijawab oleh tukang roti tadi yang belum terkabul munajatku sampai saat ini adalah aku ini pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal yang alim yang soleh itu aku tuh pengen banget dalam hatiku aku berkata kepada Allah munajat aku kepada Allah ya Allah tolonglah sebelum orang ini meninggal Imam Ahmad bin Hambal ini meninggal atau aku yang meninggal setidaknya pertemukan kami ini yang menjadi wasilahnya doa yang diwasilahkan dengan istighfar tadi dan itu belum terkabul wahai tukang roti wahai musafir katanya lalu apa yang terjadi Imam Ahmad bin Hambal bilang astaghfirullahaladzim ternyata istighfarmu ini yang membuat aku terseret ke tempat ini ternyata istighfarmu ini yang membuat aku ditendang-tendang sama DKM masjid katanya sama Ustaz Zuhri lah kira-kira ya kan ya tapi gak mungkin Ustaz Zuhri seandainya itu DKM masjid itu tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal pasti akan ditakzim diagungkan nah apa kata Imam Ahmad bin Hambal akulah Ahmad bin Hambal yang engkau elukan dalam doamu Allah menyeretku kemari melalui istighfarmu ini hikayahnya sohih ini ini ada dalam kitab syarualamin nubala maka bapak ibu sekalian ketika dalam Al-Quran ketika dalam hadis-hadis nabi dalam riwayat-riwayat sahabat dalam riwayat-riwayat yang ada gitu ya saya mulai buyar konsentrasi kalau dikasih surat kayak gini surat cinta maka jangan lelah untuk beristighfar karena istighfar itu fadilahnya luar biasa bukan hanya untuk kita tapi untuk almar almarhumah untuk ahli lukubur nah alhamdulillah Ustaz Tutu sudah datang jadi saya bilang Ustaz Tutu saya pakai ini biar beda sama Ustaz Tutu karena orang nyaris tidak bisa membedakan mana Pak Firman mana Pak Tutu ya barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan Prof mohon izin kurang lebihnya mohon maaf wallahul muhafiq wa mit tarik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih kepada Ustaz Firman telah memberikan tausiahnya serta ilmunya kepada kita semuanya di malam hari ini dan izin menyampaikan Prof Alhamdulillah yang hadir secara virtual saat ini sudah 191 orang yang sebagian dari mereka juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita atas wafatnya putri kemudian mereka juga ikut turut mendoakan Prof disini ada saya bacakan ada Dr. Fatmayanti kemudian ada Bapak Syafrizal kemudian Bapak Hamzul dan lain sebagainya yang Alhamdulillah mereka semuanya ikut mendoakan baik kepada Prof atau Ibu adakah yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kegiatan ta'ziah kita di malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada semua hadir dan hadir pada malam ini dalam rangka malam tausia yang kedua dan terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Firman dan keluarga besar Yarsi yang hari ini hadir Prof Chandra sudah muncul saya lihat ada dekan-dekan ada wakil dekan ada dan juga yang istimewa malam ini adalah keluarga kampung saya Sulidair siapa saja cuatu banyak yang datang terlambat datang tapi sudah menyiapkan waktu walau khutbah lebat saya datang ke sini Alhamdulillah dan memang kepergian anak saya yang kedua ini memang luar biasa oleh karena ke Bandung dalam rangka bersyukuran pulangnya dipanggil Allah SWT jadi bagi saya memang luar biasa kejadiannya tapi tentu Allah punya jalan sendiri cara sendiri untuk memberikan macam-macam hal pada saya dan keluarga bahwa kapan kita akan meninggal gak tahu bagaimana caranya juga gak tahu tapi inilah yang terjadi dengan anak saya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dan moga-moga doa-doa yang dipanjakan dengan pimpinan Pak Firmantari didengar oleh Allah dan dikaburkan Allah SWT terima kasih banyak atas semuanya dan moga-moga kedatangan ini dan tosia ini menjadi amal soleh bagi semuanya dan atas nama keluarga saya dan ibu dan anak dan ratu dan cucu-cucu saya yang ada pada malam ini moga-moga ini juga menjadi perhatian bagi semuanya dan mulai detik ini ke depan akan menjadi lebih tawaduk lebih soleh lebih menjalankan takmur Nabi Al-Mu'arwatan tahun di mongkar pada setiap waktu dan tempat sekian saja Pak Firmantari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dari ibu apakah cukup baik Bapak Ibu hadirin sekalian dengan disampaikannya ucapan terima kasih dan doa dari Prof Jurnalis maka selesai juga lah kegiatan tausiah kita di malam hari ini yaitu malam kedua insya Allah besok berlanjut kembali di malam ketiga dan itu merupakan malam terakhir ya Prof dan sekali lagi terima kasih kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Allahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atuhu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh dari sulit air perwakilan keluarga dari oke syafrullah mohon izin baiklah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wa la'akibatul alimuttaqin wa la'udwana ila anadzolimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain yang kami muliakan kakanda Profesor Irnais Udin Uni Idah Uni Zulaidah serta keluarga yang sedang ditimpa oleh musibah Bapak Ibu para hadirin sekali yang kami hormati sungguh merupakan sebuah berita luka bagi kami khususnya warga sulit air begitu mendengar adanya musibah yang menimpak keluarga Jor Yunus Udin meninggalnya Ananda di Amelia dengan ini sekali lagi mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafahnya Almarhumah dengan teriring doa permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Almarhumah segala amal ibadah kebaikan-kebaikan yang dilakukan terima Allah subhanahu wa ta'ala yang saat ini Pak Alanya mengalir pada beliau menemani beliau selama alam barzah dan di hari akhiran nanti kalau pun ada dosa kesalam beliau semoga Allah ampuni semuanya dan semoga perjalanan Almarhum tercatat sebagai seorang muslimah yang mengakhiri hidupnya dengan khususna khatimah kita hanya berharap Prof semoga akhirannya nanti Prof akan ketemu lagi nanti dengan Vivi dalam surga jannatun na'im inilah yang kita harapkan semua mudah-mudahan apa yang kita saksikan sekarang meninggalnya seorang keluarga yang kita cintai menjadi pelajaran juga bagi kita pada saat yang telah pasti tapi kita tidak tahu kita juga akan berangkat menemui Allah subhanahu wa ta'ala melalui kematian yang tidak seorang pun manusia bisa dapat saya hanya menengkapi apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dalam surat Nahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa nazalna ala'ikal kitabat tibjana likulisya'in wahudawwa rahmah wabusroh lil muslimin jadi kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran itu supaya dia bisa menerangkan segala persoalan yang kalian hadapi menjadi hidayah menjadi rahmat dan menjadi kabar gembira bagi mu'min gitu ya benarlah kira-kira dalam suasana seperti ini kita warnai dengan membaca Al-Quran istiufar doa semoga kepergian beliau untuk selama-lamanya tidak semata-mata menimbulkan duka tapi juga adalah merupakan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala seandainya kita tetap senantiasa berada pada garis istiukamah dalam kehidupan kita sampai nanti juga datangnya saat panggilan Allah pada masing-masing kita saya kira cukup banyak yang datang Prof kami tadi ada enam orang ada Datuk Polong ada Pak Saril lapan ya Datuk juga eh ya Datuk Pak Hil ada juga Pak Saril dibelakang ada juga Edward Edwin ada juga Andriza banyak lagi yang lain mohon maaf kami tidak bisa menyebut nama satu persatu kemarin juga mau datang tapi ada kendala sehingga barulah pada hari kedua ini kami dapat sampai datang sini demikian semoga kiranya silaturahim Uni Ida karena Prof Jurnalis bersama kami kita disini semuanya akan tetap abadi sebaik kepada akhir hayat kita masing-masing demikian sedikit kata-kata taksia yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik berupa nikmat anugerah yang telah dia cabut dari sisi kita terima kasih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik sudah selesai Bapak Ibu hadirin sekalian apa lagi ada yang ingin disampaikan dari keluarga sudah cukup sudah baik Bapak Ibu terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di malam hari ini semoga berkenan kembali untuk hadir di malam ketiga besok di kediaman ini dan bagi yang berhalangan bisa hadir secara virtual selamat datang kami ucapkan juga kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Alhamdulillah juga hadir baik Bapak setelah ini boleh langsung bagi yang sudah ada kegiatan lain sudah boleh berkenan untuk sudah tadi keporat sudah kita tutup ya baik terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian sekali lagi Allahumma salli alaih terima kasih terima kasih ada bingkisan dari tuan rumah yang bisa diambil nanti di depan bisa langsung ke depan mas langsung ke depan aja zoomnya matikan di depan hati-hati mantap terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.